Intro The Joy of Creation Story Mode Game yang dibuat dari orang yang fans atau penggemar dari game FNAF Meski game ini memiliki cerita yang tidak nyambung dengan serial dari Five Nights at Freddy's Alur cerita dari The Joy of Creation Story Mode ini cukup menarik untuk kita bahas di video kali ini Alur cerita dari game ini cukup rumit dan saya akan merangkum ceritanya secara alur waktu atau timeline Dan saya harap kalian enjoy dengan video ini Dan bagi yang gampang kaget, tenang ya Di video ini gak bakal ada jumpscare Jadi langsung aja Scott Cowton adalah orang yang membuat game Five Nights at Freddy's Yang pasti kalian sudah tahu game yang satu ini Dan di game The Joy of Creation Story Mode ini Diceritakan Scott yang sudah berkeluarga Yang berarti Scott sudah mempunyai seorang istri dan tiga anak Yang bernama Nick, Anthony, dan Sam Tanggal 6 Agustus tahun 2016 Scott merayakan ulang tahun dari gamenya yaitu FNAF Yang dimana franchise dari game FNAF sudah berakhir Scott merayakan ulang tahun itu bersama dengan keluarganya Maka tidak usah heran Mengapa di dalam rumah Scott Terdapat beberapa poster animatronik Yang memang Scott sengaja memajangnya pada hari ulang tahun itu Dan pada hari itu juga Awal kejadian aneh dimulai Tanpa mereka sadari Yang dimana sesuai dari isi dalam koran Yang tersirat bahwa terdapat sebuah hutan berhantu yang terkutuk Yang kebetulan hutan itu cukup dekat dengan rumah kediaman Scott Dan karena kutukan dari hutan tadi Mengutuk gamenya Scott yaitu FNAF Yang membuat salah satu karakter yang ada di game itu Terbawa ke dunia nyata kita sekarang Dan dia adalah Michael Atau biasa kita kenal sebagai Michael Afton Michael Afton terbawa ke dunia nyata Dan terspawn di basement rumah Scott Dan pada saat Michael terspawn di sana Scott sedang merayakan ulang tahun gamenya Bersama keluarganya Seperti yang saya bilang tadi Namun mereka tidak sadar Sebenarnya ada Michael di basement rumah mereka Disitu Michael tidak tahu Kalau dia sedang berada di basement rumah Scott Michael terbangun di dalam toilet basement itu Dia keluar dari toilet itu dan mulai berhalusinasi Michael melihat ada beberapa monitor yang mengeluarkan kata demi kata Seolah-olah monitor itu sedang berbicara dengan Michael Dan sebenarnya monitor itu adalah para animatroniks Yang berusaha berinteraksi dengan Michael Para animatroniks mengancam Michael Untuk membantu mereka terbawa ke dunia nyata juga Atau tidak Michael akan terjebak di dalam halusinasi gila itu Karena Michael tidak mau terjebak di dalam halusinasi Dia akhirnya memutuskan untuk membantu para animatroniks Michael membakar masing-masing item para animatroniks Seperti Hook Foxy, Cupcake Chica, Gitar Bonnie, dan Topi Freddy Dia melakukan itu karena perintah dari para animatroniks Akhirnya para animatroniks ikut terbawa ke dunia nyata Namun dengan bentuk Ignite Animatroniks Dan setelah semuanya selesai Michael akhirnya terbebas dari halusinasi tadi Dan Michael baru menyadari Kalau dia sudah seharian di basement itu Akhirnya Michael memutuskan Untuk mencari jalan keluar dari sana Namun Michael jatuh pingsan Di saat dia melangkah menuju pintu keluar Dia jatuh pingsan Karena efek dari halusinasinya tadi Dan setelah dia terbangun Michael menemukan dirinya Sudah berada di dalam rumah Rumahnya Scott Scott menyambut Michael dengan menyorotinya cahaya center Scott bertanya kepada Michael siapa dia Dan kenapa dia bisa ada di sana Michael memberitahu namanya kepada Scott Namun Michael tidak ingat apa-apa Kenapa dia bisa berada di sana Dan anaknya Scott Yaitu Nick Yang masih anak kecil Berusaha meyakinkan Scott Untuk membantu Michael Dan karena hari juga sudah malam Scott membantu Michael Dan membawanya untuk beristirahat Sambil mengumpulkan pikirannya Dan setelah itu Istrinya Scott Membawa Nick ke kamarnya untuk tidur Lalu Scott bersama istrinya Memutuskan untuk menghabiskan malam Di living room Atau ruang keluarga Nick yang sedang berada di kamarnya Tiba-tiba mendengar suara si Michael Di radio kecil Michael mengatakan Kalau sebentar lagi Para animatronik akan datang ke kamarnya Nick Untuk menerornya Michael ingin membantu Nick Untuk menghindari para animatronik Pada malam itu Karena semua itu adalah salah Michael Sebab tadi Michael sudah membebaskan para animatronik Serta Michael mau membantu keluarga Scott Karena para animatronik itu Akan meneror seluruh anggota keluarga Scott Michael memberikan informasi Cara untuk menghindari para animatronik Para animatronik kepada Nick Namun Michael meminta maaf Karena hanya itu saja Yang bisa dia informasikan kepada Nick Apalagi Nick yang masih anak kecil saat itu Namun Michael meyakinkan Nick Untuk tetap kuat pada malam itu Dan di lain tempat Scott bersama istrinya Yang sedang menghabiskan malam di ruangan keluarga Scott meninggalkan istrinya sebentar Sebab Scott mau pergi mengecek anak-anak mereka Dan di saat Scott sudah meninggalkan istrinya di ruang keluarga Hal aneh mulai terjadi di ruangan itu Dan tiba-tiba Muncul suara Michael di sana Dan Michael berbicara kepada istrinya Scott Michael mengatakan kepada istrinya Scott Bahwa dia harus kuat Untuk bertahan menghadapi para animatronik Michael sudah mempersiapkan semuanya secara diam-diam Untuk membantu istrinya Scott Yaitu TV yang ada di ruang keluarga itu Bisa digunakan istrinya Scott Untuk melihat pergerakan kedua animatronik Yaitu Freddy dan Foxy Michael meyakinkan istrinya Scott Untuk tetap kuat Dan dia sempat meminta maaf kepada istrinya Scott Sebab semua ini terjadi karena dirinya Dan Michael mengatakan Jika istrinya Scott berhasil bertahan Dia harus membawa seluruh anak-anaknya bersama Scott Untuk keluar dari rumah Namun Istrinya Scott sempat bertanya kepada Michael Dari mana Michael bisa tahu nama Scott Padahal tidak ada siapapun yang memberitahunya Dan di saat istrinya Scott menanyakan hal itu Tiba-tiba tidak ada jawaban lagi dari Michael Akhirnya Istrinya Scott dengan terpaksa bertahan dari para animatronik Dan kalau kalian masih ingat Tadi Scott pergi meninggalkan istrinya Untuk mengecek anak-anak mereka Namun Scott mendengar teriakan dari Nick Ini artinya Nick tidak berhasil bertahan Karena Nick sudah terlalu panik pada saat itu Scott dengan segera pergi menuju kamar Nick Akan tetapi Scott mulai berhalusinasi Untuk sementara Dan setelah itu Scott dikejutkan dengan kehadiran Ignite Freddy Yang kemudian Ignite Freddy mengejarnya Untung saja Scott berhasil lolos dari kejaran Ignite Freddy What are you doing? What are you Oh God What is this? Help Somebody help Belle Nick Anthony Sam Where are you? Dan Setelah Scott lolos dari Ignite Freddy Scott tidak bisa kemana-mana Karena dia terperangkap di kantor Scott melihat ada selembar kertas Yang dituliskan oleh si Michael Michael mengatakan Scott harus bertahan dari para animatroniks Sebab Semua animatroniks Sudah masuk ke dalam rumah Akhirnya Scott terpaksa bertahan hidup di kantor Dengan bermodalkan 3 kamera CCTV Yang bisa dia lihat di monitor Istrinya Scott berhasil bertahan pada malam itu Dan segera membawa anak-anak mereka keluar dari rumah Sedangkan Scott juga berhasil bertahan di kantor itu Dan Scott pergi mencari anak-anaknya di basement Padahal anak-anaknya sudah dibawa keluar sama istrinya Scott sampai di basement Dan dia menemukan sebuah komputer yang bertingkah laku aneh Scott sempat menduga Bahwa komputer itulah Yang menyebabkan semua kejadian gila ini Dan di saat Scott sedang memarahi komputer itu Tiba-tiba si Michael datang dari belakang Scott Dan memukulnya dengan keras Michael sempat meminta maaf Sebelum Scott jatuh pingsan Dan Scott akhirnya tersadar Dan mendapati dirinya sedang berada di loteng Scott telah diikat di kursi oleh si Michael Michael sempat berbicara kepada Scott melalui radio Michael memberitahu sebenarnya dia mempunyai niat baik dan niat jahat Niat baiknya adalah Michael membantu istri dan anak-anak Scott Untuk terhindar dari para animatronik Sedangkan niat jahatnya Michael ingin mengambil tubuhnya Scott Agar dia bisa bertahan di dunia nyata Scott sangat marah kepada Michael Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa Akhirnya Scott terpaksa bertahan mati-matian di loteng itu Karena semua animatronik akan bersama-sama untuk membunuh Scott Singkat cerita Scott berhasil bertahan Dan rumah mulai terbakar Scott berusaha untuk keluar dari sana Akan tetapi dia tertimpa oleh reruntuhan kayu Namun hal itu tidak membuat dia menyerah Scott terus melangkah perlahan-lahan Untuk keluar dari rumah yang sudah terbakar Namun nasib berkata lain Perjuangan Scott selama ini sia-sia Karena dia tidak berhasil keluar dari sana Dan Scott berhasil dibunuh oleh si Michael Dan Michael mengambil tubuhnya Scott Scott datang menemui anak-anak dan istrinya di luar Istri dan anak-anaknya Scott sangat senang Karena Scott berhasil selamat Anaknya Scott sempat menanyakan Eh ayah dimana Michael Apakah dia baik-baik saja disana Dan disitulah Scott bertingkah aneh Yang membuat istri dan anak-anaknya terheran Scott terus mengulangi kata-kata yang ia ucapkan Dan perlahan-lahan suara Scott berubah menjadi robot Istri dan anak-anak Scott tidak tahu Sebenarnya itu adalah Michael Yang bertubuh Scott Karena tadi Michael sudah mengambil tubuhnya Scott Dan setelah kejadian itu Tidak dijelaskan lagi bagaimana nasib dari mereka Namun yang pasti Setelah 18 tahun kemudian Anaknya Scott yaitu Nick Yang sudah dewasa Kembali di rumahnya yang dulu sudah terbakar Tobias temannya Nick Telah memperbaiki rumah itu untuknya Dan Nick mulai menempati rumah itu Ini adalah cutscene di awal game Dan gamenya pun berakhir Oke itulah tadi alur cerita dari game The Joy of Creation Story Mode Makasih sudah meluangkan waktu kalian Untuk menonton video ini Dan jika ada yang salah dari alur cerita tadi Silahkan untuk dikoreksi Dan sampai jumpa di next alur cerita Sub indo by broth3rmax